Intro Pemirsa rencana kegiatan yoga di Bali bertajuk tantrik full body orgasm yang diselenggarakan warga negara Kanada dinilai bertentangan dengan kebudayaan Indonesia khususnya kebudayaan Bali yang memegang teguh adat istiadat dan norma agama Gubernur Bali WN Koster memberikan perhatian secara khusus terhadap masalah tersebut dan meminta Kak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk melakukan tindakan tegas kepada WNA tersebut oleh karena terbukti melanggar Undang-Undang Keimigrasian yang bersangkutan dideportasi hari ini Minggu 9 Mei 2021 Setelah sempat kabur akhirnya WNA penyelenggara yoga tersebut ditemukan 6 Mei lalu dan dibawa ke kantor imigrasi dan pasar untuk dilakukan pemeriksaan WNA tersebut diidentifikasi sebagai Christopher Kyle Martin warga negara Kanada yang mengakui bahwa acara yoga tantrik full body orgasm sudah lama diiklankan dan lupa dihapus Acara yoga tersebut rencananya diselenggarakan pada tahun 2020 di Karma House of Tatus Jalan Penestan No. 8 Ubud Bali Tetapi ditunda hingga tahun 2021 Karena yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat sebagai instruktur yoga dan tidak memiliki izin kerja pesertanya membayar 20 euro sudah termasuk membayar sewa tempat dan makanan pada saat acara berlangsung selama di Indonesia Christopher Kyle Martin menggunakan izin tinggal kunjungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Christopher Kyle Martin selama berada di Indonesia khususnya Bali tidak menghormati adat istiadat serta budaya Bali Sesuai dengan pasal 75 huruf A Undang-Undang No. 6 tahun 2016 tentang keimigrasian yang bersangkutan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian yaitu dideportasi kembali ke negaranya dan namanya dimasukkan ke dalam daftar tangkal Deportasi terhadap Christopher Kyle Martin dilaksanakan pada hari ini Minggu 9 Mei 2021 pukul 15.20 Wita dan direncanakan tiba di Soekarno-Hatta pukul 16.50 Wib Kemudian melanjutkan penerbangan dari Jakarta, Doha, Kanada menggunakan penerbangan Qatar Airways pada hari Senin dini hari pukul 01.00 Wita Gubernur Bali bersama Kanwil Kemenkumham Bali berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan bangsa Indonesia dan menindak tegas segala pelaku pelanggaran yang mencoreng nama baik dan martabat Indonesia Gubernur Bali menghimbau masyarakat di seluruh wilayah Bali para pelaku usaha pariwisata, toko masyarakat dan komponen masyarakat lainnya agar proaktif memantau dan melaporkan berbagai jenis praktik yang dilakukan oleh warga negara asing dan warga lainnya kepada pihak berwenang atau memuat di media sosial supaya bisa diambil tindakan tegas Christopher K. Martin mengakui bahwa acara yoga tantri full body orgasm sudah lama diperlankan dan lupa dihapus jadi iklan itu sudah lama tidak dihapus Acara yoga tersebut rencananya bisa diperlankan pada tahun 2020 di Karma House of Status Jalan Penestanan nomor 8 Ubud Bali tetapi ditunda hingga tahun 2021 karena yang bersamputan tidak memiliki sertifikat sebagai institutur yoga dan tidak memiliki izin kerja aktivitas yang menghubungkan kita dan merusak amal bangsa Indonesia merusak citra manusia Tafari merusak tidak menghormati bidaya-bidaya budaya Bali ini tidak boleh dilihatkan Kali itu saya segera berpemoderasi agar bisa ditemukan siapa orang ini pas satu hari dalam waktu tidak lama langsung bisa ditemukan kurang dari satu hari kemudian saya beritakan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian ditebarkan sesuai arahan gubernur Bali semua WNI yang berkunjung ke Bali di Mo'o selalu berperilaku tertib dengan menghormati hukum dan nilai budaya masyarakat Bali setiap pelanggaran akan ditindak tegas demi menegakkan kehormatan dan kewibawaan negara di hadapan dunia Raih Suwantara